Selamat datang di channel Jayagunawan Pada video ini saya sedang mencari kutu air Jadi lokasinya itu di sebuah selokan Yang banyak Sampahnya ya teman-teman Sama banyak sekali itu Hasil pembuangan dari limbah rumah tangga Sehingga lokasi selokan ini Sangat subur kutu airnya Untuk berkembang biak Seperti terlihat di video ini Jadi kalau banyak yang Tidak tahu apa Kutu air itu sih Kutu air itu seperti apa Jadi kutu air itu Kalau kita lihat dari kejauhan Jika kutu air itu berkumpul Dia akan Permukaan airnya itu seperti Gember icik ya teman-teman Seperti tampak di video ini Kalau kita lihat Permukaan airnya itu sangat Melimpah kutu airnya Karena gemericiknya itu Begitu sering ya teman-teman Jadi Warna pun Kalau terkena cahaya matahari Itu berwarna merah Itu ciri-ciri kutu air yang bagus Warnanya merah ya teman-teman Jangan mencari kutu air yang berwarna cokelat atau kehijauan itu sangat berbahaya Karena itu dibastikan Karena itu dibastikan bukannya Ikan yang makan tapi kutu air yang nyerang ikan-ikan kita Nanti ikan-ikan akan tewas semua kalau kita salah mencari kutu air Jadi pastikan itu kutu air itu berwarna merah dulu Sekarang akan saya saring Ini sangat berlimpah nih kelihatannya Karena warnanya sangat merah Dan gemericiknya itu sering ya teman-teman Sekali serok aja sudah banyak sekali Jadi kutu air seperti ini kutu air yang baik Untuk kita berikan kepada ikan cupang Jadi sangat mudah untuk menangkapnya Karena airnya itu tidak begitu kotor Bagus, bening Kutu airnya itu kalau masih pagi itu berada di permukaan Jadi cukup mudah untuk menyeroknya Karena kalau kita mencari kutu air itu idealnya pagi hari Sebelum panas Karena kalau sudah panas Kutu air ini akan ke bawah Ke dasar-dasar dari selokan ini Jadi tidak mungkin atau susah untuk ditangkapnya Tapi kalau pagi hari Dia dipastikan akan timbul di permukaan Jadi sangat mudah untuk menangkapnya Nah ini kutu airnya Sebentar aja sudah sampai full Saringannya nih teman-teman Banyak sekali ya Sebentar saja sudah full Saringannya berat Ini kutu air ini sangat berlimpah Jadi Dengan adanya kutu air seperti ini Budidaya ikan cupang Maupun Ikan hias lainnya itu sangat Kemungkinan itu Sukses ya teman-teman Karena tersedia pakan Kutu air seperti ini Karena kutu air itu penting Untuk perkembangan Dalam budidaya ikan Dari Ikan yang baru belajar makan Sampai dewasa Kutu air ini dapat Kita berikan Saringan sudah penuh Kutu air ini masih banyak Seperti ini kutu air yang bagus nih teman-teman Jadi kutu air ini banyak sekali Tidak lama-lama juga langsung dapat banyak Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jika ingin mendukung channel ini Boleh like videonya Boleh juga dibagikan Dan kalau berkenan Boleh subscribe channelnya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya video-video saya yang baru Dapat teman-teman semua ketahui Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi